oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Joe di channel sekilas kembang dan buah channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian oke pemirsa sore hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk sekedar mengisi aktivitas sore hari kita bagi pemirsa yang mungkin sore hari ini baru pulang kantor kemudian di rumah masih agak slow masih ada lowong waktu buat yang suka bertanam-tanam saatnya untuk beraktifitas mau nyiram-nyiram ada yang mau buat pupuk ada yang mau lagi mupuk dan sebagainya ya sore hari ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi tentang pupuk yang sangat luar biasa menurut saya pertanyaan kerennya kenapa pupuk ini luar biasa banyak pupuk organik yang hanya dibuat dari satu dua atau tiga bahan tapi pupuk ini adalah pupuk yang dibuat dari banyak banget bahan banyak banget bahan dan menurut saya pupuk ini adalah pupuk yang super komplit sebenarnya ya super komplitnya kenapa nah karena disini nih pemirsa seperti pemirsa lihat nih di dalam sini ini berbagai hal ada disini nih berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ada di dalam tong ini pemirsa disini ada kulit buah nanas ada kulit buah apel ada sisa sayuran hijau ada apa namanya kulit buah pisang kemudian ada juga disini bahan organik sisa dari teh celup kemudian ah macam-macam ya pemirsa jadi ini adalah pupuk yang tidak bisa kita anggap remeh bahkan di awal-awal dulu sebelum banyak tahu tentang pupuk ini pupuk ini menyebabkan tanaman saya hidup segan mati tak mau dan daunnya kuning lalu tiba-tiba rontok dan beberapa tanaman jadi mati kok bisa begitu? ya karena saya menggunakannya terlalu banyak pemirsa nah di awal-awal memang dulu kenapa saya menggunakan terlalu banyak karena gak yakin ah masa cuma dosis segini ini dosis 100 mili bisa membunuh tanaman eh ternyata memang benar membunuh tanaman pemirsa saking kuatnya apa namanya efek pupuk ini oleh karena itu nah pemirsa perlu tahu ini adalah pupuk apa dan pupuk yang saya maksud adalah ini dia nih set nah ini ada banyak sekali ini adalah pupuk lindi super power ini namanya jangan ya pupuk ini saya namakan pupuk lindi super power wey super power oke apapun namanya terserah ya pemirsa juga boleh ngasih nama ya buat pemirsa yang pernah menggunakan pupuk lindi yang pernah punya pengalaman menggunakan pupuk dari lindi ini bisa berbagi di kolom komentar ya pemirsa ya efek tanamannya seperti apa kemudian mungkin ada yang punya pengalaman dosis yang paling pas untuk digunakan seberapa boleh dong kasih kasih pengalamannya ya ya karena memang masing-masing produk lindi ini yang saya buat mungkin akan berbeda dengan yang pemirsa buat atau teman-teman lain bikin ya ya karena ini sangat tergantung sekali dengan biomasa yang kita masukkan ke dalam tong untuk dipermentasi ya ada yang memang lindinya hanya beberapa bahan saja ada yang dari banyak bahan tentunya itu akan berbeda ya efeknya oleh karena itu dosisnya pun sangat variatif ya sangat relatif sekali menurut saya dosis penggunaan pupuk ini sangat tergantung sekali dari biomasa yang akan kita gunakan jadi yang paling tahu persis adalah yang bikin sebenarnya cara bikinnya sebenarnya sederhana pemirsa jadi limbah-limbah organik yang berasal dari sisa sayur kemudian sisa buah atau sisa teh celup yang pemirsa tidak gunakan di rumah bisa dicemplungin disini pemirsa ya ini coba lihat pemirsa nih jadi bahan-bahan yang digunakan disini ini bukan bahan sembarangan ya ini ada ada apa namanya nih kulit buah pisang kulit buah pisang ini sering sekali digunakan oleh para praktisi pertanian organik untuk membuat pupuk organik cair terutama untuk kebutuhan dan nutrisi tanaman dari unsur kalium dan pospat ya pemirsa ya nah kemudian ini lagi nih ada cangkang telur disini cangkang telur yang sudah kita remet-repet biasanya ya disini cangkang telur ini juga sangat sering digunakan juga untuk bahan penggunaan atau pembuatan pupuk organik cair ketika nutrisi yang dibutuhkan adalah kalsium dan kalium juga ada kemudian pospor juga bisa kemudian ini dari bahan ya yang ini yang dari bahan hijau-hijau dari sisa apa namanya nih sisa sayuran brokoli ini bisa kita ambil unsur N nya ya disini juga ada sisa-sisa dari roti ya dari roti roti atau ini bisa dimanfaatkan karbohidratnya gulanya untuk proses fermentasinya di dalam kemudian ada sisa kulit mangga dan apa namanya biji mangga dan segala macam nah itu pemirsa ya yang membuat saya meyakini bahwa pupuk organik cair yang berasal dari air lindi dari ini limbah ini adalah pupuk yang sangat super power menurut saya saya katakan super power karena apa karena kalau orang-orang membuat hanya dengan satu atau dua bahan tetapi disini hampir puluhan bahan masuk disini dan nutrisinya luar biasa komplitnya gitu ya pemirsa ya ya pemirsa dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa channel yang membahas tentang pupuk air lindi ini ada yang mengatakan pupuk air lindi ini sampai tidak bisa diukur dengan TDS meter ya alat pengukur apa namanya kekentalan ini kok gak bisa terdeteksi itu mungkin saking apa ya saking kentalnya jadi sampai tidak bisa terdeteksi itu ppmnya 4 per milion dari cairan lindinya itu berapa itu ya pemirsa ya maka dari itu sarannya kita harus berhati-hati dari pengalaman saya juga menggunakan pupuk ini yang serampangan asal corkan gitu jadi penggunaannya jangan terlalu pekat dulu jadi perlu uji coba terus ya jadi yang encer dulu kemudian nanti dinaikkan 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 begitu seterusnya gitu ya pemirsa ya oke mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat tetap merkah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh